Pecut Sakti Bajra Kirana Jilid 20 bagian 39. Pelayan wanita yang berlari-larian itu lalu menjatuhkan diri berlutut di depan bagawan jala darah. Kakek itu mengerutkan alisnya dan menjadi semakin heran melihat Kiwarokpetak dan Kibakakroda juga berlari memasuki ruangan itu. Eh, ada apakah ini? Kiwarokpetak dan Kibakakroda, kenapa kalian berlarian masuk ke ruangan ini tanpa dipanggil kami melihat pelayan wanita ini berlari-lari, maka kami mengejar dan ingin tahu apa yang telah terjadi, kata Kiwarokpetak. Hei kamu, kenapa berlari-larian seperti dikejar setan ampun, kan jeng bagawan. Ada seorang pemuda asing memasuki ruangan depan. Karena curiga dan khawatir maka saya datang melaporkan, siapa dia bagawan jala darah berseru kaget. Aku yang datang menghadap, paman bagawan jala darah terdengar jawaban dan pria dimuncul di pintu ruangan itu. Tiga orang jagawan wirosobo itu terkejut, akan tetapi bagawan jala darah segera mengenal pria di. Hem, bukankah engkau murid jatiku sumo, murid kakang bagawan sindu sakti tanyanya? Benar, paman bagawan. Aku adalah pria di murid jatiku sumo, hei, orang muda. Berani engkau masuk tanpa izin? Engkau hendak membuat kekacauan di sini bentak kiwarok petak yang berwatak berangasan dan dia sudah melangkah lebar menghampiri pria di dengan sikap mengancam. Kiwarok petak, mundurlah. Dia adalah murid keponakanku sendiri bentak bagawan jala darah dan mendengar ini, kiwarok petak menahan langkahnya dan mundur. Maafkan aku, paman bagawan jala darah kalau kunjunganku ini mengganggu dan mengagetkan paman, kata pria di dengan sikap lembut. Ah, tidak mengapa, pria di. Engkau sama sekali tidak mengganggu. Akan tetapi bagaimana engkau dapat masuk ke sini? Bukankah di luar terdapat para para jurid berjaga di gardu tanya bagawan jala darah? Pada saat itu, seorang laki-laki yang bekerja sebagai tukang kebon datang dengan wajah pucat dan napas ternah. Celaka, kanjeng, para para jurid yang berjaga di gardu itu, mereka semua tertidur pula sebagai wan jala darah mengerutkan alisnya, akan tetapi dia lalu menoleh kepada pria di. Engkau yang melakukan itu, pria di maaf, paman. Mereka tadi tidak memperkenankan aku masuk. Terpaksa aku menggunakan aji penyerepan untuk membuat mereka tertidur, bagawan jala darah tertawa bergelak. Hahaha, ampuh sekali aji penyerepanmu itu, pria di. Sekarang bangunkan mereka pria di mengambil segenggam tanah dari pot bunga yang berada di ruangan itu dan meniupnya, lalu menyerahkannya kepada tukang kebon. Taburkan tanah ini ke muka mereka dan mereka akan terbangun, katanya. Tukang kebon menerima segenggam tanah itu dan bergegas keluar dari ruangan. Hahaha, engkau pantas menjadi murid jatiku sumo, pria di. Aku kagum kepadamu. Sekarang, katakan apa keperluanmu datang menghadapku? Apakah engkau diutus oleh kakang bagawan sindu sakti tidak, paman? Aku datang atas kehendakku sendiri karena ada hal yang teramat penting hendakku bicarakan dengan paman, ah, begitukah? Urusan penting apakah itu? Cepat katakan pria di melirik ke arah dua orang pembantu bagawan jala darah dan wanita pembantu yang masih berlutut di situ. Bagawan jala darah mengerti akan isarat ini. Engkau mundurlah katanya kepada wanita pembantu yang segera menyembah dan mengundurkan diri. Ketika melihat pria di masih melirik kepada kiwarok petak dan kibakak roda, dia berkata dengan halus kepada mereka berdua. Kalian mundurlah dulu, aku hendak bicara berdua saja dengan murid keponakanku ini. Dua orang jagoan itu mengerutkan alisnya memandang kepada pria di, akan tetapi mereka tidak berani membantah lalu keluar dari ruangan itu. Nah, sekarang katakan apa sebenarnya yang hendak kau bicarakan, pria di dia berhenti sebentar, menduga-duga. Tentu gurumu yang mengutusmu untuk mengatakan bahwa dia sudah menyetujui usulku untuk membantui Rosobo, bukan? Sayang sekali tidak begitu, paman bagawan, kata pria di sambil menggeleng kepalanya. Lalu apa yang hendak kau bicarakan? Duduklah, pria diduduk di atas sebuah bangku berhadapan dengan bagawan jatadara, kemudian dia berkata dengan sikap tenang. Justeru sebaliknya, paman. Bapak guru mengajak kami para muridnya berbincang-bincang mengenai penawaran paman, bapak bagawan sindu sakti, didukung oleh kakang Maheso Seto, Mbak Kayu Rahmini dan Adi Changak Awu, menyatakan bahwa mereka itu setia kepada Mataram dan sekali-kali tidak mau membantui Rosobo yang dianggap memberontak. Bagawan jatadara mengerutkan alisnya. Akan tetapi di depanku kakang sindu sakti tidak menyatakan demikian tentu saja, paman. Bapak guru menyatakan setuju karena dia menghendaki agar paman menyerahkan pecut bajrakirana. Kalau pecut pusaka itu telah paman serahkan, baru bapak guru akan menyatakan pendiriannya dan menentang paman, akan tetapi mengapa bisa demikian karena Sutejo telah datang dan pemuda itu yang mengadu kepada bapak guru bahwa paman bagawan jatadara yang membunuh eang resi limut manik dan mencuri pecut sakti bajrakirana, bagawan jatadara bangkit berdiri dengan marah. Ahaha. Bedebah Sutejo itu. Dan gurumu percaya harap paman duduk dengan tenang. Agaknya bapak guru percaya walaupun masih meragu. Akan tetapi yang jelas, bapak guru menghendaki agar paman menyerahkan pecut bajrakirana dan aku yakin bapak guru tidak akan mau membantui Rosobo. Bahkan ada tanda-tandanya bapak guru dan para muridnya, kecuali aku, akan menentang paman, kenapa kecuali engkau, priyadi? Setelah gurumu dan semua saudara seperguruanmu menentangku, kenapa engkau tidak dan mau apapula engkau datang menemui aku sepasang metubagawan jatadara mengamati wajah pria dipenuh selidik. Aku tidak sependapat dengan bapak guru dan para saudara seperguruanku. Aku datang menemui paman untuk mengajak bekerjasama. Aku dapat menghimpun tenaga dan kelak membantu kadipatan Wirosobo menggempur Mataram. Hem, engkau orang muda dapat berbuat apakah? Apa usulmu dalam kerjasama ini tanya bagawan jaladara yang tentu saja memandang rendah murid keponakannya yang masih muda itu. Paman, aku mengusulkan agar paman suka menyerahkan pecut bajrakirana kepadaku, hem, enak saja kau katakan demikian. Lalu apa yang dapat kau lakukan untukku? Aku dapat menguasai jatikus sumo dan mengangkat diriku menjadi ketua jatikus sumo dan aku dapat menariki keuang kolo dan resiwi sang kolo, dua orang yang sakti mandraguna, untuk bergabung dan membantu gerakan kadipatan Wirosobo kata pria di dengan suara mengandung penuh keyakinan. Bagawan jaladara tertawa. Hahaha, sumbarmu seperti geledek di tengah hari terik, pria di. Apa yang dapat kau lakukan terhadap kakang bagawan sindu sakti, maheso seto, rahmini dan changa awu? Engkau tidak akan mampu menandingi gurumu dan kakak-kakak seperguruanmu sendiri. Belum lagi para murid perguruan jatikus sumo yang tentu saja akan membela guru mereka dan menentangmu, aku dapat mengalahkan bapak guru dan para saudara seperguruanku, dan dengan pecut bajrakirana di tanganku, akan dapat ku kuasai semua anak buah jatikus sumo, paman bagawan jaladara, hem, jangan main-main dan jangan mempermainkan aku, pria di. Aku sendiri saja tidak akan mampu menandingi kakang bagawan sindu sakti, apalagi engkau. Apa yang kau andalkan paman, aku telah mempelajari banyak ilmu yang akan cukup untuk mengalahkan bapak guru sindu sakti. Kalau paman tidak percaya, paman boleh menguji kemampuanku, bagawan jaladara mengerutkan alisnya. Benarkah itu? Baik, aku akan mengujimu. Akan tetapi jangan salahkan aku kalau engkau cedera karena hal itu pantas untuk menghukumu yang mempermainkan seorang tua, bagawan jaladara bertepuk tangan tiga kali dan munculah kiwarok petak dan kibakak roda, dua orang pembantunya yang setia dan tangguh. Dua orang pembantu itu memandang heran kepada atasan mereka. Di situ tidak ada bahaya apapun, mengapa bagawan jaladara memberi isarat panggilan seperti dalam keadaan bahaya? Kakang bagawan memanggil kami tanya kiwarok petak yang bertubuh tinggi besar dan kumisnya tebal sekepal sebelah itu. Benar, kata bagawan jaladara. Aku memanggil kalian berdua karena ada keperluan penting. Pria diberanikah engkau menghadapi mereka? Pria di mengangguk tanang. Tentu saja aku berani, paman, nah, kiwarok petak dan kibakak roda. Aku ingin menguji kedikdayaan murid keponakanku ini dan kalian sudah mendengar sendiri. Dia berani menghadapi pengeroyokan kalian berdua. Coba kalian maju bersama menguji sampai di mana kemampuannya dan jangan sungkan, keluarkan semua kemampuan kalian untuk merobohkan dan mengalahkannya, kiwarok petak saling pandang dengan kibakak roda lalu mereka tertawa. Ah, kakang bagawan harap jangan main-main. Mana bisa kami berdua harus maju mengeroyok pemuda ini? Seorang dari kami saja kiranya sudah cukup untuk menandinginya kata kibakak roda yang bertubuh pendek kecil namun gerak-geriknya gesit sekali. Tidak, kalau pria di hanya mampu mengalahkan seorang di antara kalian, itu masih belum ada artinya bagiku. Akan tetapi kalau sudah mampu mengalahkan pengeroyokan kalian berdua, barulah aku mau percaya bahwa dia memang dikdaya dan aku sendiri yang akan mengujinya. Priyadi, sekali lagi aku bertanya, beranikah engkau menandingi pengeroyokan mereka berdua ini? Tentu saja aku berani, paman. Kedua paman ini tampaknya tangguh dan sakti, Akan tetapi aku yakin akan dapat menandingi dan mengalahkan mereka, jawab Priyadi dengan sikap tenang dan serius. Dua orang jagoan itu merasa ditantang. Mereka sebenarnya merasa tidak senang diharuskan mengeroyok seorang pemuda. Hal ini mereka anggap merendahkan martabat mereka sebagai jagoan-jagoan terkenal di Wirosobo. Akan tetapi karena ini merupakan perintah bagawan jala darah, tentu saja mereka tidak berani menolak dan mereka ingin melampiaskan kedongkolan hati mereka kepada Priyadi. Pemuda yang mereka anggap sombong itu perlu diberi hajaran biar tahu rasai demikian pikir mereka. Kakang bagawan, kapan kita harus mengujahnya dan di mana tanya Kiwarok potak? Sekarang juga dan di ruangan ini cukup luas untuk mengadu ilmu. Bersiaplah engkau menghadapi mereka berdua, Priyadi. Priyadi bangkit dari bangku yang didudukinya dan berdiri di tengah ruangan yang luas itu. Aku sudah siap, paman, katanya, berdiri santai dengan kedua tangan bergantung di kanan-kiri tubuhnya. Nah, kalian boleh mulai dan ingat, jangan sungkan dan main-main, kerahkan semua tenaga dan keluarkan semua kepandayan kalian. Mulailah kata. Bagawan jala darah. Biarpun merasa direndahkan karena barut mengeroyok seorang pemuda. Kiwarok potak dan Kiwaka krodat tidak berani membantah dan diam-diam mereka mengambil keputusan untuk cepat merobohkan pemuda sombong itu. Orang muda, waspadalah dan sambut serangan kami Kiwarok potak berseru dan dia pun sudah menerjang maju dengan pukulan tangan kiri ke arah kepala Priyadi. Kepalan tangan Kiwarok potak ini hampir sebesar kepala Priyadi dan menyambar dengan dasyat sehingga kalau mengenai sasaran, sangat boleh jadi kepala pemuda itu akan menjadi pecah. Namun dengan sikap tenang sekali Priyadi menarik bagian tubuh atasnya ke belakang sehingga pukulan itu banyak mengenai tempat kosong. Akan tetapi pada detik berikutnya, tamparan tangan kanan Kiwaka krodat sudah menyambar ke arah lebernya. Biarpun tubuhnya pendek kecil, namun Kiwaka krodat dapat menggerakkan tangannya yang kecil itu dengan tenaga yang dasyat, tidak kalah berbahaya serangan itu dibandingkan serangan Kiwarok potak tadi, bahkan datangnya lebih cepat lagi. Priyadi melihat betapa cepat gerakan Kiwaka krodat, juga serangan Kiwarok potak tadi cukup berbahaya. Dia tidak dapat melindungi dirinya hanya dengan mengelak saja. Maka dia pun menggerakkan tangan kiri menangkis sambaran tangan kanan Kiwaka krodat yang menamparnya. Wuuut, duk tangkisan yang dilakukan priyadi itu mengandung tenaga Aji Margo pati YNG demikian kuatnya sehingga tubuh Kiwaka krodat terpental dan terdorong ke belakang sehingga terhuyung-huyung. Pada saat itu serangan Kiwarok potak sudah datang lagi, dengan tamparan tangan kanan ke atas pelipis priyadi dan tangan kirinya menyambar dalam bentuk cengkeraman ke arah dada. Serangan berganda yang bebat sekali. Namun priyadi yang telah membuat Kiwaka krodat terhuyung itu menghadapinya dengan tenang saja. Sekali ini dia tidak mengelak. Tamparan tangan Kiwarok potak itu ditangkisnya dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya menyambar dan menangkap pergelangan tangan kiri lawan yang tangannya mencengkeram ke arah pundaknya itu. Plak Plak tamparan Kiwarok potak itu tertangkis dan tahu-tahu tangan kirinya telah ditangkap oleh priyadi sehingga tidak mampu bergerak. Kiwarok potak mengerahkan tenaga untuk merenggut lepas tangannya yang tertangkap, namun tidak berhasil tangan priyadi yang menangkap pergelangan lengan itu seperti jepitan baja saja. Kiwarok potak menjadi penasaran. Dia terkenal dengan tenaga badaknya, bagaimana mungkin kini tangannya itu dipegang oleh seorang pemuda dan dia tidak mampu merenggutnya lepas. Dia mengerahkan lagi seluruh tenaganya dan membetot, dan pada saat itu, priyadi melepas tangkapannya sambil mendorong dengan kuatnya. Tak dapat tertahankan lagi, tubuh Kiwarok potak terlempar ke belakang dan terbanting keras ke atas tanah, di dekat tubuh Kiwakak roda yang tadi telah roboh terlebih dulu. Dua orang jagoan itu terkejut bukan main. Baru beberapa gebrakan saja mereka berdua telah dapat direbohkan oleh pemuda itu. Mereka menjadi penasaran sekali dan mereka merangkak bangkit sambil merabah gagang senjata mereka. Kiwarok potak merabah gagang golok yang menempel di punggungnya sedangkan Kiwakak roda merabah gagang kerisnya. Akan tetapi mereka tidak berani mencabut senjata sebelum mendapat perkenan Bagawan Jaladara. Maka, mereka hanya merabah gagang senjata sambil memandang ke arah Seng Bagawan. Bagawan Jaladara sendiri terbelalak heran dan hampir saja dia tidak dapat mempercayai pengelihatannya sendiri. Mungkinkah kedua orang pembantunya yang tangguh itu dirobohkan pria di hanya dalam beberapa gebrakan saja? Bagaimana mungkin ini? Ataukah hal itu hanya kebetulan saja karena kedua orang pembantunya memandang rendah dan kurang berhati-hati? Melihat dua orang pembantunya merabah gagang senjata dan memandang kepadanya dia lalu mengangguk. Biarlah mereka menguji pria di karena dia pun ingin sekali melihat apakah benar-benar pemuda ini memiliki ilmu kepandayan yang tinggi sehingga pemuda ini berani bersumbar untuk mengalahkan Bagawan Sindu Sakti. Priyadi, keluarkanlah senjatamu untuk melawan senjata mereka teriaknya kepada pemuda itu. Akan tetapi pria di memandang ke arah kedua orang lawannya itu dan tersenyum sambil menggeleng kepalanya. Tentu saja dia kini sudah dapat mengukur tingkat kepandayan dua orang pengeroyuknya itu dan merasa sanggup untuk mengalahkan mereka walaupun mereka berdua menggunakan senjata dan dia sendiri bertangan kosong. Paman berdua boleh menggunakan senjata, akan ku hadapi dengan tangan kosong. Silakan katanya sambil tersenyum dan berdiri tegak di depan kedua orang itu. Ki Warok Petak dan Ki Bakak Roda menjadi marah sekali. Wajah mereka berubah kemerahan karena sekali ini mereka benar-benar merasa dipandang rendah sekali oleh seorang pemuda. Akan tetapi karena mereka harus mengakui bahwa dengan bertangan kosong mereka telah kalah, keduanya melupakan rasa malunya dan mencabut senjata masing-masing. Bocah sombong jangan sesalkan kami kalau nanti engkau tewas di ujung senjata kami bentaki Warok Petak. Sambutlah ini, bocah sombong Ki Bakak Roda berseru dan kedua tangannya bergerak bergantian. Tiga sinar menyambar ke arah Priyadi. Ternyata jagoan yang kecil pendek itu telah mempergunakan tiga batang cundrik terbangnya yang kini menyambar berturut-turut ke arah tubuh Priyadi. Yauk dijadikan sasaran, adalah leber, dada, dan perut. Priyadi tidak mengelak dari sambaran tiga batang cundrik terbang itu. Dia hanya menggerakkan kedua tangannya dengan cepat sekali dan tahu-tahu tiga batang cundrik itu telah ditangkapnya, dua dengan tangan kanan dan satu dengan tangan kiri. Sambil tersenyum dia lalu membuang tiga batang senjata rahasia itu ke atas lantai sehingga menimbulkan suara berdemcing. Dia lalu memandang kepada dua orang lawannya sambil tersenyum. Kiwarok petak mengeluarkan suara menggereng seperti seekor harimau dan tiba-tiba tubuhnya melompat ke depan dan dia sudah menerjang Priyadi dengan bacokan goloknya. Ki bakak roda juga bergerak ke depan sambil menggerakkan keris di tangan kanannya untuk menyerang. Akan tetapi tiba-tiba mereka kehilangan pemuda yang mereka serang, demikian cepatnya gerakan Priyadi yang menggunakan aji tunggang Maruto sehingga tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu telah tiba di belakang dua orang pengeroyuknya. Dia berdeham seperti memberi tanda kepada kedua orang lawannya yang tampak bingung kehilangan dia. Dua orang jagoan Wirosobo itu cepat memutar tubuh dan melihat Priyadi ternyata telah berdiri di belakang mereka, keduanya lalu menyerang lagi dengan dasyat dan cepat. Priyadi ingin memperlihatkan kesaktiannya di depan bagawan jala darah, maka dia lalu mengerahkan aji tunggang Maruto. Tubuhnya berkelebatan dengan cepat menyelinap di antara gulungan sinar golok dan keris lawan yang menyambar-nyambar. Dua orang jagoan Wirosobo itu menjadi penasaran sekati karena kemanapun senjata mereka menyerang, selalu mengenai tempat kosong belaka, tidak pernah dapat menyentuh tubuh Priyadi. Bagawan jala darah terbelalak kaget dan kagum. Dari mana Priyadi mendapatkan semua ilmu itu, dia sendiri akan berpikir dua kali untuk menghadapi pengeroyokan kiwarok petak dan kibakak roda yang bersenjata itu dengan tangan kosong saja. Akan tetapi pemuda itu agaknya malah dapat mempermainkan kedua orang pengeroyoknya. Roboh tiba-tiba terdengar bentakan suara Priyadi. Tiba-tiba tangannya yang kiri membuat gerakan membacok, dengan tangan miring ia memukul dan tepat mengenai pergelangan tangan kanan kiwarok petak. Keras sekali pukulan ini sehingga kiwarok petak berseru dan goloknya terlepas dari pegangan. Pada saat itu kaki Priyadi mencuat dalam tendangan yang mengenai perut kiwarok petak. Buk tubuh kiwarok petak terjengkang dan terlempar lalu jatuh terbanting ke atas lantai. Ki bakak roda merasa mendapat kesempatan. Dia cepat menerjang maju dari samping dan menusukan kerisnya ke arah lambung Priyadi. Akan tetapi dengan cekatan sekali Priyadi memutar tubuh ke kanan, menangkap pergelangan tangan yang memegang keris itu, menekuknya dan selagi mereka bersetegang mengadu tenaga, Priyadi mengangkat lutut kirinya dengan sentakan tiba-tiba tekukan lututnya mengenai perut ki bakak roda. Ngeki bakak roda terjengkang dan roboh pula. Dua orang jagawan itu sudah jelas kalah, akan tetapi mereka masih merasa penasaran. Mereka seolah tidak dapat percaya bahwa mereka berdua yang bersenjata dapat dikalahkan pemuda itu. Dengan wajah geram mereka merangkak bangkit. Bagawan jala darah bangkit dari tempat duduknya, mengangkat kedua tangan ke atas dan berseru. Cukup. Kalian berdua mundurlah ki warok petak dan ki bakak roda mengundurkan diri dengan wajah berubah kemarahan. Selama hidup baru sekali ini mereka merasa kecil dan tidak berguna. Paman bagawan jala darah, apakah paman sudah percaya akan kemampuanku sekarang? Tanya priyadi sambil tersenyum. Engkau memang hebat, priyadi. Akan tetapi untuk menerimamu sebagai sekutu, aku sendiri harus menguji melebih dulu. Aku akan menyerangmu dengan kekuatan aji gelap musti. Sambutlah agar aku dapat mengukur tenaga sakti museng bagawan itu lalu merendahkan tubuhnya dan dia mengerahkan tenaga aji gelap musti, lalu mendorongkan kedua telapak tangannya ke arah priyadi. Angin pukulan yang amat dasyat menyambar ke arah priyadi. Pemuda ini sudah siap. Dia pun menggunakan aji gelap musti untuk menandingi paman gurunya, menyambut serangan dengan tenaga sakti itu dengan dorongan kedua telapak tangannya. Syu'ut, des dua tenaga sakti bertemu di udara dan akibatnya, tubuh bagawan jala darah terdorong mundur sampai lima langkah sedangkan priyadi masih berdiri tedak. Bagawan jala darah hampir tidak percaya. Kenyataan ini menjadi bukti bahwa pemuda itu memiliki tenaga sakti yang jauh lebih kuat daripada tenaga saktinya. Akan tetapi dia belum yakin benar. Dia harus menguji sampai dia yakin benar bahwa pemuda ini memang sakti mandraguna dan boleh diandalkan. Di situ tidak ada orang lain kecuali mereka berdua. Kiwarok petak dan kibakak roda sudah disuruh mengundurkan diri keluar dari ruangan itu. Priyadi, coba engkau menyerangku dengan ajimu yang paling tinggi. Aku ingin mendapat keyakinan bahwa engkau memang berharga untuk menjadi sekutuku katanya sambil berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang dan dia mengerahkan tenaga saktinya untuk menjaga diri, bahkan mengerahkan aji kau co, yaitu aji kekebalan yang membuat tubuhnya seolah terlapis baja. Paman bagawan, bersiaplah. Aku menyerang dengan aji margopati seru priyadi dan dia pun menerjang dengan aji pukulan yang amat ampuh itu yang dipelajarinya dari resi ekomolo. Akan tetapi karena dia membutuhkan bagawan jala darah yang dapat dia manfaatkan untuk meraih cita-citanya, maka dia tidak mengerahkan seluruh tenaganya melainkan membatasi agar jangan sampai membunuh bagawan itu. Wuut, belar bagawan jala darah merasa seolah dirinya disamar geledek. Biarpun dia telah mengerahkan seluruh tenaga untuk menahan, bahkan telah melindungi tubuhnya dengan aji kau co, tetap saja dia merasa seluruh tenaga seperti lenyap dan tanpa dapjit dipertahankan lagi tubuhnya terkulai roboh. Paman, engkau tidak apa-apa priyadi lari menghampiri dan membantunya bangkit berdiri. Untung priyadi membatasi tenaganya, kalau tidak, keampuhan aji margopati tentu telah merenggut nyawa bagawan jala darah. Bagawan itu bangkit dengan tubuh lemas dan dia dituntun oleh priyadi sehingga dapat duduk kembali di atas kursinya. Dia memejamkan kedua matanya, mengatur pernapasan sejenak. Setelah guncangan dalam dadanya mulai tenang, dia membuka matanya dan memandang kepada pemuda itu dengan penuh keheranan. Priyadi, sekarang aku percaya kepadamu. Akan tetapi bagaimana engkau dapat memiliki kesaktian seperti itu? Aji gelap musti yang kau kerahkan tadi dasyat bukan main dan tenaga pukulan terakhir tadi. Di aji apakah itu dan dari siapa engkau mempelajarinya priyadi tidak ingin membuka rahasia resi ekomolo, maka dia tersenyum dan menjawab, Aku secara kebetulan menemukan kitab-kitab kuno dari kitab-kitab itulah aku belajar semua aji kesaktian tadi, Paman. Bagaimana tanggapan Paman tentang usulku tadi? Ingat, Paman. Paman mempunyai seorang musuh yang amat tangguh, yaitu Sutejo dan kiranya hanya akulah seorang yang akan mampu menandinginya. Kalau aku sudah menjadi ketua jatiku sumo dan memegang pecut bajerah kirana, bergabung dengan Paman dan dengan dua orang sakti yaitu Ki Kewangkolo dan Resiwi Sangkolo, membunuh Sutejo merupakan hal yang amat mudah bagiku. Dan dengan kekuatan kita bersama, kita pasti akan mampu menghancurkan Mataram. Kadipaten Wirosobo akan menjadi jaya. Bagawan jala darah mengangguk-angguk. Aku percaya padamu, priyadi. Akan tetapi aku belum yakin akan maksud baikmu sebelum aku melihat engkau merampas kedudukan sebagai ketua jatiku sumo. Setelah engkau menjadi ketua, baru aku akan menyerahkan pecut bajerah kirana kepadamu. Baik, Paman. Aku akan membuktikan janjiku, akan tetapi kalau saatnya tiba, aku mengharapkan bantuan Paman, Selain untuk menjadi saksi, juga untuk membantu kalau-kalau aku menghadapi pengeroyokan, aku setuju. Kalau saatnya tiba, beritahukan padaku dan aku akan membawa para pembantuku untuk membantumu. Priyadi, kalau begitu aku mohon pamit, Paman. Aku akan menghubungi kedua orang sakti yang kuceritakan tadi, yaitu Ki Kewangkolo dan Resi Wisangkolo untuk mengajak mereka bergabung dengan kita. Priyadi lalu meninggalkan Kadipaten Wirosobo. Setelah keluar dari Kadipaten, dia melakukan perjalanan cepat sekali, langsung menuju ke tempat tinggal Sekarsih. Bagian 40 Sekarsih menyambut kedatangannya dengan gembira karena wanita itu sudah amat rindu kepadanya. Setelah keduanya melepaskan kerinduan masing-masing, Priyadi bertanya tentang tugas yang diserahkan kepada wanita kekasihnya itu. Bagaimana hasilnya usahamu menghubungi dan membujuki Ki Kewangkolo dan Resi Wisangkolo untuk bekerja sama dengan aku Sekarsih? Seperti yang telah kuduga sebelumnya, mereka ingin melihat dulu orang macam apa yang mengajak mereka untuk bekerja sama. Mereka ingin melihat dulu kemampuanmu untuk mempertimbangkan apakah engkau pantas untuk menjadi sekutu mereka, hem, mereka tidak percaya kepadaku. Apakah engkau belum bercerita kepada mereka akan kemampuanku sudah, Priyadi? Akan tetapi orang-orang seperti mereka itu bagaimana dapat mempercayai sesuatu kalau mereka belum membuktikan sendiri? Baiklah, aku akan memperlihatkan kemampuanku kepada mereka. Di mana mereka sekarang? Mereka berdua berada di padepokan Resi Wisangkolo yang berada di Lembah Kali Berantas, mari kita ke sana. Sekarsih, keduanya lalu berangkat pada hari itu juga, menuju ke Lembah Berantas. Mereka melakukan perjalanan berdua dan bersenang-senang di sepanjang perjalanan. Pondok yang berada di tepi Kali Berantas itu cukup besar, terbuat daripada kayu jati yang kokoh kuat. Pondok itu berdiri terpencil di tepi Kali itu, jauh dari perdesaan. Suasana di situ sepi sekali. Pondok itu menghadap ke sungai dan di kanan-kiri dan belakang pondok itu terdapat ladang yang cukup luas dan subur. Empat orang laki-laki berusia sekitar 25 tahun sedang bekerja di ladang. Mereka adalah para cantrik yang membantu Seng Resi Wisangkolo yang bertempat tinggal di pondok itu. Pada pagi hari yang cerah itu Resi Wisangkolo duduk di ruangan depan, ditemani adik seperguruannya, yaitu Ki Klabangkolo. Dua orang kakek ini duduk di atas tikar menghadapi meja rendah di mana terdapat hidangan ketelah rebus dan air teh panas. Namun wajah kedua orang kakek sakti itu tampak termenung dan keruh. Mereka berdua masih merasa penasaran dan mendongkol sekali karena teringat akan kekalahan mereka melawan Sutejo di perguruan Jatikusumo beberapa waktu yang lalu. Setelah kedua orang kakek itu makan beberapa potong ketelah dan minum beberapa teguk air teh. Ki Klabangkolo menghela nafas dan betkata. Aku masih penasaran dan tidak mengerti akan kegagalan kita di perguruan Jatikusumo itu, Kak Kang Resi. Sudah jelas bahwa para murid Jatikusumo memiliki kedikdayaan yang biasa-biasa saja. Murid kepala yang terpandai adalah Maheso Seto. Memang aku pernah kewalahan menghadapi pengeroyokan yang dilakukan Maheso Seto dan istrinya yang bernama Rahmini itu. Akan tetapi ketika mereka itu maju satu lawan satu, aku dapat mengalahkan mereka tanpa banyak kesukaran. Akan tetapi, dari mana datangnya pemuda bernama Sutejo itu yang memiliki kesaktian yang demikian hebat? Sungguh aku tidak mengerti resi Wisangkolo menghela nafas panjang. Aku pun merasa heran sekali. Adik Klabangkolo. Belum pernah selama hidupku aku bertemu lawan yang demikian tangguh, padahal dia masih begitu muda. Semua kekuatan sihirku dapat dia punahkan. Ilmu silat simpananku juga dapat dikalahkannya, bahkan ajiku Guntur Bumi dan Guntur Geni dapat dia lawan sehingga aku sampai terluka. Luar biasa sekali dan sukar untuk dipercayai ku rasa dia bukan murid Jatikusumo, kakang resi. Akan tetapi dia dapat menggunakan Aji Gelap Musti yang merupakan Aji Aliran Jatikusumo, hanya tenaganya luar biasa kuatnya. Dia tentu murid Jatikusumo, akan tetapi ketika menghadapi seranganmu yang terakhir, dia menggunakan Aji yang disebutnya Aji Bromo Kendali. Aji ini tentu bukan milik Jatikusumo. Siapapun adanya dia, pemuda itu merupakan lawan yang berbahaya sekali. Lain kali kalau kita bertemu dengannya, kita harus maju berdua. Kalau kita maju berdua, aku yakin pasti kita akan mampu membunuhnya, kata resi wisangkolo dengan penasaran. Kakang resi, aku masih merasa heran dan menduga-duga siapakah orangnya yang hendak diperkenalkan kepada kita oleh sekarsih. Kata sekarsih, dia seorang pemuda murid Jatikusumo, akan tetapi mengapa dia mengajak kita untuk bergabung dan bekerjasama membantu kadipatan Wirosobohem, kita lihat saja nanti orang macam apa adanya dia. Kita sudah melihat bahwa kepandayan para murid Jatikusumo tidak berapa tinggi, akan tetapi mengapa sekarsih mengatakan bahwa kepandayan orang itu tinggi sekali. Beli tadinya aku mengira dia adalah Sutejo yang pernah mengalahkan kita, akan tetapi ternyata bukan sekarsih mengatakan bahwa pemuda itu bernama Priyadi dan katanya memiliki kesaktian yang luar biasa. Percakapan mereka berhenti ketika mereka melihat sekarsih memasuki pekarangan itu, bersama seorang pemuda yang tampan dan gagah. Karena Yana datang adalah sekarsih, murid Ki Kewangkulo dan seorang pemuda, maka kedua orang tokoh sakti itu tidak bangkit dari tempat duduknya, hanya memandang dengan sinar mata penuh selidik. Sekarsih adalah seorang wanita yang aneh dan berwatak liar, apalagi karena sebagai sekarang murid, ia pun dapat dibilang menjadi kekasih gurunya sendiri, Maka ia biasa bersikap terbuka terhadap gurunya, sama sekali tidak bersikap menghormat sebagaimana seharusnya sikap seorang murid terhadap gurunya. Bahkan terhadap resiwi Sangkolo yang masih terhitung ua gurunya ia bersikap biasa-biasa saja. Melihat kedua orang kakek itu duduk menghadapi meja, sekarsih juga mengajak Priyadi duduk di atas lantai bertilam tikar pandan itu. Priyadi duduk bersila dan sekarsih duduk bersimpuh. Bapak guru dan ua guru, aku datang untuk memperkenalkan pemuda yang pernah ku ceritakan tempoh hari. Inilah dia Priyadi, murid perguruan Jatikusumo itu sekarsih memperkenalkan dengan suara mengandung kebanggaan mengingat bahwa pemuda yang diperkenalkannya itu adalah kekasihnya. Dua orang kakek itu mengamati wajah Priyadi dan mereka berdua meragukan kebenaran keterangan sekarsih. Pemuda ini masih muda, paling banyak 26 tahun usianya. Bagaimana seorang semuda itu mengajak mereka berdua untuk bekerja sama? Apalagi hanya seorang murid perguruan Jatikusumo. Akan tetapi karena dia teringat akan Sutejo, seorang lain yang bahkan lebih muda namun telah dapat mengalahkan dia, Ki Kewangkolo bersikap hati-hati dan bertanya dengan suaranya yang besar. Anak mas yang kau ingin bertemu dengan kami, apa yang hendak kau bicarakan? Priyadi tersenyum dan sikapnya tenang sekali. Mungkin sekarsih telah menceritakan kepada paman berdua akan maksudku. Aku mengajak paman berdua untuk bekerja sama membantu kadipatan Wirosobo menggempur Mataram. Kalau usaha kita berhasil, maka kelak kita akan mendapatkan kedudukan tinggi dan kekuasaan sehingga kita akan hidup penuh kemuliaan, dihormati semua orang, hem, anak mas Priyadi. Menurut sekarsih, engkau adalah murid perguruan Jatikusumo. Murid bagawan sindu sakti yang keberapakah engkau aku murid ketiga, paman, jawab Priyadi sejujurnya. Mendengar jawaban ini, dua orang kakek itu saling pandang lalu tertawa bergelak. Priyadi hanya memandang sambil tersenyum, maklum bahwa dua orang kakek itu memandang rendah kepadanya. Kenapa paman berdua tertawa tanyanya tanpa memperlihatkan kemarahan? Hahaha, engkau hanya murid ketiga dari bagawan sindu sakti dan engkau berani mengajak kami berdua untuk bekerja sama. Orang muda, engkau tidak pantas untuk menjadi sekutu kami, bahkan menjadi pembantu kami pun masih harus dilihat dulu sampai di mana kemampuanmu. Paman Kelabangkolo, aku telah melihat sepak terjang paman berdua di Jatikusumo tempo hari dan menurut penilaian ku, kesaktian paman berdua juga terbatas. Buktinya dapat dikalahkan oleh pemuda bernama Sutejo itu, hem, engkau merasa bahwa engkau memiliki kesaktian yang hebat. Kalau begitu, mengapa ketika kami menyerbu Jatikusumo, engkau tidak maju menandingi kami ke Wangkolo bertanya, mukanya agak kemerahan karena diingatkan akan kekalahannya terhadap pemuda bernama Sutejo itu. Aku memang tidak berniat menandingi paman berdua karena memang pada saat itu telah timbul niatku untuk bekerja sama dengan paman berdua, untuk menjadi kawan. Bukan menjadi lawan. Dan itu merupakan bukti bahwa aku benar-benar ingin bersekutu dengan paman berdua, Hersiwi Sangkolo yang sejak tadi hanya mendengarkan saja, kini berkata dengan suaranya yang tinggi seperti suara wanita. Orang muda, apakah engkau bermaksud mengatakan bahwa engkau mampu menandingi kesaktian kuku kira aku mampu, paman Hersiwi Sangkolo kata priyadi dengan tegas. Jawabannya ini tentu saja mengejutkan dan membuat penasaran hati Ki Kewangkolo dan Hersiwi Sangkolo. Babo-babo, orang muda. Hal ini perlu dibuktikan dulu. Kalau engkau mampu menahan lima kali seranganku, baru aku percaya dan barulah engkau pantas untuk bekerja sama dengan kami. Beranikah engkau menghadapi lima kali seranganku, dengan kemungkinan engkau tewas oleh seranganku tentu saja aku berani paman Hersiwi kata priyadi dengan gagah. Bagus, aku yang menjadi saksi, anak mas priyadi. Mari kita pergi ke ruangan belakang yang lebih luas, kata Ki Kewangkolo dan mereka berempat lalu bangkit dan pergi ke ruangan belakang, didahului oleh Ki Kewangkolo. Hanya sekarsih yang tampak mengerutkan alisnya karena wanita cantik ini bagaimanapun juga mengkhawatirkan priyadi. Ia tahu betapa saktinya wagurunya dan tentu saja ia khawatir kalau-kalau ia akan kehilangan priyadi yang merupakan kekasih barunya yang amat menyenangkan hatinya. Mereka memasuki ruangan belakang yang luas. Kalian berdua dapat bertanding di sini kata Ki Kewangkolo sambil duduk di atas sebuah bangku yang berada di sudut. Sekarsih tidak dapat menahan kegelisahan hatinya dan ia pun berkata kepada Hersiwi Sangkolo. Waguru, saya harap Waguru suka menahan diri untuk tidak mengerahkan seluruh tenaga dan tidak mencelakai priyadi, Hersiwi Sangkolo tertawa mendengar ini. Hahaha, kalau dia tidak berani dan takut mati, lebih baik pertandingan untuk menguji kesaktian ini dibatalkan saja dan selanjutnya tidak perlu bicara lagi tentang kerja sama sekarsih, jangan khawatir. Aku pasti dapat menghadapi dan menahan lima kali serangan Paman Hersiwi Sangkolo ini kata priyadi yang lalu berdiri di tengah ruangan itu dan berkata kepada calon pengujinya. Paman Hersi, aku sudah siap menyambut seranganmu terpaksa sekarsih juga mengambil tempat duduk di sudut ruangan. Kini Hersiwi Sangkolo sudah berhadapan dengan priyadi di tengah ruangan. Dua orang ini saling pandang seperti dua ekor rayam jagoi yang saling mengamati dan menilai calon lawan. Suasana menjadi hening dan amat menegangkan hati, terutama bagi sekarsih. Hersiwi Sangkolo adalah seorang pertapa yang batinnya tersesat. Dia bertapa dan menguasai ilmu-ilmu tinggi bukan dengan niat untuk mencari jalan ke arah kebaikan dan kesempurnaan, melainkan untuk menjadi sarana mengejar dan mencapai kesenangan, pengumbaran nafsu-nafsunya. Sifat ini membentuk watak yang kejam dan kadang tidak mengenal prikemanusiaan, merasa puas kalau melihat orang lain menderita dan segala tindakannya didasari pamrih untuk menyenangkan dan memuaskan dirinya sendiri. Kini menghadapi priadi, dia bukan sekadar untuk menguji, melainkan bermaksud memperlihatkan kesaktiannya kalau perlu membunuh pemuda itu. Tentu saja kalau pemuda itu sanggup menahan serangannya, pemuda itu patut menjadi sekutunya karena hal itu akan menguntungkan dirinya. Karena dia bermaksud untuk menyerang dengan sungguh-sungguh, maka setelah berhadapan dengan priadi, diam-diamersi wisangkolo sudah mengerahkan seluruh tenaga batinnya untuk melakukan penyerangan pertama dengan ilmu sihirnya. Priadi, sambutlah seranganku yang pertama ini katanya dengan suaranya yang tinggi dan dia lalu bersedakap melipat kedua lengan di atas dadanya, matanya mencorong memandang kepada priadi. Dari dalam dadanya keluar suara gerengan aneh dan tiba-tiba dari kepalanya keluar uap hitam membubung tinggi ke atas dan uap hitam itu bergerak membentuk bayangan seekor harimau hitam yang besar sekali. Melihat ini, priadi juga sudah bersiap-siap. Dia mengerapkan tenaga batinnya NNTNK menghadapi serangan pertama yang dilakukan dengan ilmu sihir itu. Priadi sambutlah teriak resi wisangkolo dan terdengar gerengan seperti seekor harimau. Harimau hitam yang berada di atas udara itu tiba-tiba menubruk ke depan, hendak mencengkeram kepala priadi. Melihat ini sekarsih menjadi pucat wajahnya dan ia menaruh punggung tangan kirinya ke depan mulut untuk mencegah mulutnya yang hendak mengeluarkan jeritan. Tiba-tiba priadi yang berdongak memandang harimau hitam itu mengeluarkan suara melengking. Lengkingan suara ini seolah menggetarkan ruangan itu. Itulah Aji Jerit Nogo yang dipelajarinya dari Seng Resi Ekroolo, jeritan yang mengandung kekuatan hebat dari tenaga saktinya. Jeritan melengking ini seolah menghantam harimau hitam itu dan bayangan harimau itu pun membuyar legum palan uap hitam itu buyar dan kacau seperti asap tertiup angin dan surut kembali memasuki kepala Resi Wisangkolo. Resi Wisangkolo menggoyang-goyang kepalanya seperti mengusir kepeningan dan kedua lengannya yang tadinya dilipat di atas dada, kini diturunkan. Dia terbelalak memandang kepada priadi, seolah tidak percaya bahwa pemuda itu dapat membuyarkan ilmu. Sihirnya dengan pekek melengking tadi. Betapa mudahnya pemuda itu membuyarkan pengaruh sihirnya. Priadi, sambutlah seranganku yang kedua, hentaknya dan tangan kanannya melepaskan kolor yang diikat pinggangnya. Dia memutar-mutar tali kolor yang panjangnya ada satu meter itu dan kolor itu berubah menjadi gulungan sinar yang mengeluarkan angin menderu-deru. Kemudian dia menerjang ke depan, gulungan sinar kolor itu menyambar dengan amat dasyatnya ke arah priadi. Sekarsih yang tadinya memandang dengan wajah berseri melihat betapa kekasihnya mampu membuyarkan ilmu sihir yang mengerikan itu, kini kembali memandang ke arah priadi dengan khawatir ia telah mengetahui kedasyatan senjata kolor sakti dari Waguronfa itu. Kolor itu bukan benda biasa, bukan senjata biasa, melainkan benda yang dikeramatkan, ditapai dan diisi dengan kekuatan sihir. Biarpun hanya merupakan benda terbuat daripada lawe akan tetapi kalau kolor itu dipergunakan sebagai senjata oleh siwi sang kolor, hebatnya bukan alang kepalang. Batu karang sekalipun akan remuk dihantam kolor sakti itu, apalagi kepala manusia. Priadi sudah mempersiapkan diri sejak tadi. Dia pun maklum akan kehebatan kolor sakti itu. Untung baginya bahwa dia pernah melihat kakek sakti ini bertanding melawan Sutejo sehingga dia sudah pernah melihat kakek itu mengeluarkan SMU ajiannya. Kini, melihat kolor sakti itu menyambar dalam bentuk sinar ke arah kepalanya, dia pun mengerahkan tenaga sakti ke dalam kedua lengannya, disalurkannya tenaga sakti itu sehingga membuat kedua lengannya kebal dan terisi kekuatan dasyat. Dia lalu menggerakkan kedua lengan ke atas menyambut hantaman kolor yang menerpa kepalanya itu. Belar kolor itu bertemu dua buah lengan yang amat kuatnya. Tampak asap mengepul ketika kolor itu bertemu dengan kedua lengan dan beberapa helai lawe runtuh bertebaran. Kembali resiwi sang kolor tertegun. Pemuda itu menangkis hantaman kolor saktinya dengan lengan telanjang. Bagus sekarsih berseru saking gembiranya dan hal ini membuat resiwi sang kolor merasa diejek. Wajahnya berubah merah dan dia lalu menyambar tongkatnya yang berbentuk ular hitam dan yang tadi diletakkan di atas sebuah meja. Dia berdiri tegak, memalangkan tongkat ular hitamnya di depan dada lalu berkata, Priyadi, engkau telah mampu menyambut dua kali seranganku. Sekarang awas, sambutlah seranganku yang ketiga setelah berkata demikian, dia memutar-mutar tongkatnya di atas kepala. Bentuk tongkat lenyap berubah menjadi sinar hitam yang bergulung-gulung di barangi suara yang bercuitan mengerikan. Untuk ketiga kalinya sekarsih terbelalak memandang penuh dengan kekhawatiran. Namun, Priyadi sudah memperhitungkan. Ketika sinar hitam itu menyambar dasyat ke arah kepalanya, dia pun menggunakan tangan kanannya yang terbuka untuk menyambut dengan pukulan dan karena dia tahu betapa berbahayanya tongkat ular hitam itu, dia sudah mengerahkan Aji Margopati untuk menyambutnya. Dar terdengar suara seperti ledakan dan tongkat ular hitam itu terpental, hampir saja terlepas dari pegangan tangan resi wisang koloh yang cepat menahan dengan pengerahan tenaga agar tongkat itu tidak sampai terlepas. Akan tetapi dia terhuyung tiga langkah ke belakang. Melihat tongkatnya terpukul membalik, kakek itu menjadi semakin penasaran. Dia membuang tongkatnya ke samping sehingga jatuh berkeron tangan di atas lantai, kemudian dia menggerak-gerakan kedua tangannya di udara. Priyadi, sambut serangan ku keempat ini, dia lalu mendorongkan kedua telapak tangannya ke arah pemuda itu sambil mementak dengan suara nyaring. Aji guntur bumi ruangan itu bagaikan dilanda gempa bumi ketika resi wisang koloh mengerahkan Aji ini dan serangkum hawa yang dasyat dan kuat sekali seperti gelombang menyerang ke arah priyadi. Akan tetapi pemuda ini telah mempersiapkan diri sejak tadi. Dia pun menekup kedua lututnya dan mendorongkan kedua tangan ke depan menyambut sambil berseru lantang. Aji gelap musti dia mengerahkan Aji aliran jati kusumo yang telah dikuasainya dengan baik itu. Bahkan setelah dia digembleng resi ekomolo, Aji gelap musti yang dikuasainya itu menjadi berlipat ganda kuatnya. Des dua tenaga sakti yang amat kuat bertemu di udara. Demikian hebat benturan tenaga sakti itu sehingga terasa benar oleh sekarsih maupun kiklabang koloh. Akibat dari benturan tenaga ini, tubuh resi wisang koloh terhuyung ke belakang sampai tiga langkah Sedangkan priyadi yang juga terdorong, dapat mempertahankan diri dan hanya mundur satu langkah. Resi wisang koloh terkejut bukan main dan menjadi semakin penasaran. Ajinya guntur bumi itu amat hebat, akan tetapi pemuda itu mampu menandingi kekuatannya, bahkan lebih kuat daripadanya. Karena penasaran, dia menjadi marah dan untuk serangan terakhir, dia mengerahkan seluruh kekuatannya pada kedua lengannya. Hem, sekarang sambutlah seranganku yang kelima, yang terakhir setelah berkata. Demikian, dia menggereng seperti seekor harimau, kemudian dia melontarkan pukulan melalui kedua telapak tangannya sambil membentak. Ajin guntur geni dari kedua telapak tangan kakek itu mengepul asap dan hawa di seluruh ruangan itu menjadi panas sekali. Itulah pengaruh Ajin yang amat dasyat ini. Hawa yang seolah mengandung api berkobar yang tidak tampak menyerbu ke arah priyadi. Itulah Ajin guntur geni yang dapat membakar lawan yang terlanda pukulan Ajin itu sehingga tubuh lawan akan terbakar sampai hangus dan dapat tewas seketika. Akan tetapi priyadi yang pernah melihat Tersiwi Sangkolo mengeluarkan Aji ini ketika menghadapi Sutejo, sudah mengerahkan Aji Pamungkas yang menjadi andalannya, yaitu Aji Margopati yang hebat. Aji Margopati serunya sambil menghantamkan kedua telapak tangan Naya ke depan, menyambut serangan lawan. Belaar sekali ini pertemuan dua tenaga sakti itu sedemikian hebatnya sehingga meja dan bangku yang berada di ruangan itu terpental seperti dilontarkan orang yang amat kuat. Sekarsih sudah cepat memejamkan kedua matanya dan mengerahkan tenaga saktinya untuk melindungi dirinya agar isi dadanya tidak sampai terguncang oleh benturan tenaga yang demikian dasyatnya. Juga Ki Kehuang Kolo memejamkan kedua matu dan mengerahkan tenaga saktinya. Tubuh si Wisang Kolo terdorong jauh ke belakang dan terhuyung-huyung. Wajahnya pucat dan napasnya terengah-engah. Masih untung baginya bahwa tadi priyadi hanya menyambut dan menahan serangannya saja. Pemuda itu tidak menggunakan ajiannya untuk menyerang maka dia hanya terpukul oleh tenaganya sendiri yang membalik dan tidak mengalami luka berat dalam dadanya. Setelah dapat menguasai dirinya, Hersi Wisang Kolo mengangkat kedua tangannya ke atas dan memuji. Anak Mas Priyadi, engkau hebat. Aku harus mengakui bahwa engkau memang pantas untuk menjadi sekutuku dan bekerja sama denganku. Kesaktianmu sudah mencapai tingkat yang tinggi sekali. Dengan bekerja sama kita akan mampu menaklukan apa saja bagus. Engkau telah lulus ujian kami, anak Mas Priyadi. Duduklah dan mari kita bicara baik-baik. Sebenarnya, apakah rencanamu maka engkau mengajak kami untuk bekerja sama? Sekarsih belum menjelaskan segara terperinci kepada kami, Ki Kewang Kolo berkata dan mempersilahkan Priyadi untuk duduk. Mereka membetulkan lagi letak meja dan bangku yang tadi terlempar berserakan dan mereka berempat duduk menghadapi meja. Ahak Mas Priyadi. Perguruan Jatikusumo bermusuhan dengan kami. Bagaimana mungkin sekarang engkau mengajak kami untuk bekerja sama? Tanya Resi Wisang Kolo sambil menatap wajah pemuda itu dengan rasa kagum dan hormat. Inilah yang akan ku bicarakan, Paman Resi dan Paman Kelabang Kolo. Setelah Paman berdua menerima usulku untuk bekerja sama, Maka pertama-tama yang ku lakukan adalah merampas kedudukan ketua di Jatikusumo, Apa? Engkau hendak menentang dan melawan gurumu sendiri, Bagawan Sindu Sakti tanya Ki Kewang Kolo dengan kaget dan heran. Biarpun dia tergolong tokoh sesat, Akan tetapi mendengar ada murid hendak menentang dan melawan gurunya sendiri, Dia merasa heran dan terkejut. Terima kasih telah menonton!